Kita ke informasi lain, Saudara Pembukaan Musyawarah Pimpinan Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di Tulung Agung, Jawa Timur, diwarnai kericuhan. Peserta saling lempar kursi. Teributan terjadi saat Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi membacakan sambutan Presiden Joko Widodo di atas panggung. Tiba-tiba saja dari sisi samping aula kampus, peserta saling lempar kursi. Akibat kericuhan, Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid langsung menghentikan sambutan. Peserta yang berada di sekitar lokasi, termasuk Wakil Ketua DPR Mohaimin Iskandar dan Wakil Menteri Agama, mengamankan diri. Saudara dalam visual yang Anda saksikan dengan lingkaran merah adalah sosok Wakil Ketua DPR Mohaimin Iskandar yang datang ke lokasi di Tulung Agung, Jawa Timur. Saudara keributan pun kembali terjadi di luar aula. Polisi dan TNI yang berjaga di lokasi mengamankan peserta aksi. Diduga keributan terjadi saat sejumlah anggota PMII dari wilayah timur dilarang bertemu Ketua Umum Pengurus Besar PMII untuk membicarakan persoalan internal. Tempat kita klarifikasi sama adik-adik yang di Lisan Timur, keinginannya kita ingin ketemu sama Ketua Umum PP, PMII. Jadi memang situasinya masih belum memungkinkan. Belum dilakukan pembukaan muslimnas, kita reda cukup, kita amankan cukup, kita sama-sama jaga kabut emas yang baik. Jangan ribut-ribut, jangan lempar-lepar dosi dan sebagainya. Setelah keributan diredam, pembukaan muslimnas akhirnya dilanjutkan dengan sambutan Wakil Ketua DPR, Muhaymin Skandar. Terima kasih. Terima kasih.